Hai guys jadi balik lagi di video kali ini videonya tentang update terbaru perjuli tanggal tanggal berapa nih tanggal 20 Juli jadi tadi aku tiba-tiba online aku ngecek loh ada maintenance dan inilah dia ulala kolaborasi sama Hello Kitty nah kayak kita mau langsung lihat ya apaan update Hello Kitty nya ini Indonesia aku enggak seberapa suka sih sama Hello Kitty itu soalnya ya lucu teman bagi aku tuh enggak yang gimana gitu ya okelah Oke kita cek dulu update-nya ini apa yang pasti kostum pasti terlihat cobain dulu nih kostumnya satu-satu kepingin tahu kira-kira kostumnya modelnya tuh apa aja kayak gimana enggak sebenarnya sih enggak yang Hello Kitty Hello Kitty amat lah ya untuk kostum kostumnya memang ada beberapa yang emang ada lugunya Hello Kitty nya gitu cuman kayak beberapa enggak sih menurutku kayak dia lebih kayak ke kostum cosplay yang harajuku harajuku gitu Jepang-Jepang gitu kan kayak yang kosum yang baju merah ini kan enggak yang Hello Kitty banget lah ya kan kan masih yang cosplay harajuku gitu lucu kayak made di restoran-restoran gitu loh ini rambut ini lucu loh aku suka loh yang ini rambut ini rambut yang biru ini bandonya masih oke lah kayak kucing-kucing ada pitanya gitu makan donat oke sepatu juga lucu lah karena aku enggak suka sih kalau yang bener-bener freak Hello Kitty gitu kan aku enggak suka Hello Kitty gitu ya orang kan sendiri-sendirilah kalian bisa bayangin enggak ya kalau misalnya suatu hari ulala itu mereka kolaborasinya itu sama Marvel bayangin aja kostumnya bakalan gimana ya kan pasti kan kan keren banget kan ya seru kan mungkin mungkin ulala mungkin suatu hari kamu harus berkolaborasi dengan Marvel Oke jadi kostumnya itu kita harus beli pakai Pearl dan kalau kita mau beli 3000 Pearl harganya 739 gimana aku enggak akan buang duitku hanya untuk kostum no thank you aku hanya free player aja kalau untuk apalagi masa-masa sekarang ini covid gini ya yang susah nyari duit terus hanya spend my money money untuk kostum 739.000 no thank you Oke ini lagi ini quest-quest yang kita bisa tukerin sama candy yang ini konsepnya sama ya kayak yang kemarin yang piknik itu cuman bedanya ya di barangnya yang beda yang ini kemarin kan eh resep-resep makanan yang sekarang ini yang pet kebetulan aku tuh punya pet banyak aku jarang banget ngebuang petku apa ngerilis dirilis petnya aku lepas lagi gitu aku jarang paling yang aku lepas itu kalau untuk quest dan biasanya aku lepas paling cuma hantu biji dan itu pun yang biasa-biasa yang normal-normal yang jelek-jelek gitu oke ini hadiah-hadiahnya ya ada telor Moon Wind Dragon kayaknya aku lebih tertarik ini bakal aku tukerin sama ini terus kalau yang lainnya kayaknya mirip-mirip lah ya sama sama ini ada kostum tas dimana ini sebenarnya aku enggak suruh suka tapi oke lah aku bakal tukerin itu dan kita lihat kira-kira aku bakal nukerin pet apa aja kayaknya aku bakal nukerin petku semua ini deh yang yang aku udah punya aku mau tukerin ini satu kita hitung ya berapa pet yang aku tukerin untuk aku bisa ngetuk apa ngedapetin kostum itu dua ini tiga empat lima enam tujuh lapan nih sembilan sepuluh sebenarnya enggak enggak sepuluh juga ya karena kan dia tadi mintanya yang satu kartu tuh ada yang dua enggak cuman satu aja tapi dua enggak ya bener-bener oke ini musik ini oke aku bakal beli ini bye oke kita lihat gimana penampakannya seperti seperti anak TK nggak apa-apa lah untuk koleksi koleksi kostum karena nggak punya kostum kostumku cupu-cupu jelek-jelek nggak apa-apa gratisan jadi tadi 10 pet aku tukerin sama satu kostum dan satu telur oke ini telurnya ya kita buka aja telurnya kita pecahkan di hatch oke dapet yang ini ya atek 6,1 asli 7,7 oke ya 7,7 ateknya sih kecil sih jadi menurut kalian gimana kalian merasa rugi nggak dengan tukerin pet kalian sebanyak itu terus kalian tukerin dengan satu telur itu atau kalau misalnya kalian tuker sama dua telur tapi kalian dapat legendary terus tapi ngorbanin 10 pet gitu kira-kira kalian merasa rugi nggak itu kan sama dengan barter lah ya ya kan jadi pet kalian kalian tuker sama candy candynya kalian untuk beli barang-barang kan sama aja kan terus kostum ngedapetin kostum benernya worth it nggak sih untuk ngedapetin kostum kalau aku sih mungkin lebih ngebelain untuk tuker ke kostum ya nggak apa-apa sih kalau kostum kalau untuk pet dapat pet benernya mungkin kalau dipikir-pikir rugi apa nggak sih rugi cuman ya daripada petnya juga nggak dibuat apa-apa kan yang epic-epic gitu toh kita pakenya biasanya petnya juga yang pasti yang legendary ya nggak masalah sih benernya oke apalagi ini hmm oke aku beli itu ya temper terus udah deh kayaknya itu-itu aku masih punya 6 6 6 pet lagi ini yang itu tadi tuh apa aku nanti oke oke aku mau tukerin aja nggak apa tukerin aja yaudah semua itu aku juga punya double-double ya kan gak apa-apa tukerin aja semua dan mau ngecoba nyobain ini beli lagu 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 penasaran lagu kita nyoba ngeplay lagunya ganti audisinya apaan sih oke coba lagu ya ganti ya eh lumayan lagunya ganti aku lebih suka ini daripada lagu yang yang ini defaultnya dia nggak suka aku lebih suka lagunya dia yang sebelumnya tau nggak yang sebelum update yang itu kapan ya Juni kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu Juni update terus ganti lagu dia nah aku seneng lagu yang sebelumnya gitu lagu ini lumayan lah ini aku nggak bosen dengerinnya kadang aku main loh aku silent karena nggak suka sama lagunya hmm kayaknya itu aja deh hmm sebenernya ini kalau tak pikir-pikir lebih ya aku kembaliin naga yang ini nih naga yang ini nih naga terbang yang ini naga terbang yang ini aku belum ada tapi dapet yang wiii dapet yang legend dapet yang legend dapet yang legend ini ada laba-labak ini asis 7,3 kita lihat yang attack 7,4 asis 7,3 lebih bagus daripada yang tadi telur tuh menurutku sih ya voucher ini menurutku lebih bermanfaat sih karena kita tangkep pad kita bisa dapet beberapa pad dan yang pasti 1 minim legendary sedangkan kalau tadi kita tukerin pad kita banyak tapi bisa dapetnya tuh tadi telurnya juga dapetnya yang panyalah 2 kan dapet 2 legendary tapi kita juga nggak ngerti kan beneran dapet yang bagus apa enggak tuh buktinya dapet ini tadi aku pake voucher lebih bagus dapetnya cuman ini nggak apa-apa lah koleksi koleksinya koleksi oke jadi ini konsepnya ini sama tetap ya dan itu juga ada dungeonnya itu yang di hello kitty tuh ada dungeonnya juga itu konsepnya sama persis kayak yang piknik kemarin cuman bedanya ya itemnya orang apa bossnya gitu beda cuman konsepnya sama gitu sih oke jadi sekian update untuk hello kitty yang kali ini ya semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan kostum-kostum yang lucu-lucu imut-imut ya silahkan menggunakan pearl atau enggak kan kamu juga bebas terserah sekali lagi ini cuman buat have fun doang dia juga dua duit kalian terserah kalian mau apain ya kan karakter-karakter kalian juga ya jadi have fun thanks for watching bye-bye